Sebuah video memperlihatkan seorang nelayan menangis saat surhat ke calon Presiden Anies Baswaidan. Usai videonya viral, pria tersebut disebut-sebut merupakan seorang caleg di PRD Kota Parepare dari Partai PKS. Baru-baru ini video klarifikasi dari pria tersebut. Pria itu bernama Saipa mengakui bahwa dirinya merupakan seorang nelayan dan tampil mewakili masyarakat pesisir yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar. Yang menganggap itu adalah settingan, boleh silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan tinggal di pesisir pantai Ton Rangan, Kota Parepare. Kesahadian kami memang nelayan, di mana kami memang, bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SKBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, di mana apalagi dengan harga harga sekarang subsidi semakin dihilangkan. Jadi, saya juga masuk jalur politik karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jajak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan halaman besar kepada calon presiden kami. Itu tidak jadi masalah. Dan ini jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai kelukasan dibawa? Ada yang mempersoalkan penampilan saya? Ya, itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Terima kasih telah menonton!